Intro Saya berada di Gorontalo, provinsi yang unik. Kenapa? Karena sudah merdeka sebelum Indonesia merdeka. Bayangkan 23 Januari 1942 telah memproklamasikan kemerdekaan, menyanyikan Indonesia Raya, menaikkan bendera merah putih. Siapa tokoh yang begitu berani melakukan proklamasi di tahun 1942? Dia bernama Nani Wartaboni. Pahlawan putra daerah Gorontalo berjuang cukup panjang. Untuk menghargainya, di belakang saya ini berdiri patung dari Wartaboni. Setelah perjuangan yang panjang, di usia 50 tahun, beliau ingin istirahat di masa tuanya, hidup tenang sebagai petani. Namun ternyata dia nggak bisa istirahat sebagai pejuang. Karena di usia 50 itu, tepatnya tahun 57, ada pemberontaan PRRI Permesta yang diproklamasikan oleh Letkol Vences Sumual. Maka Wartaboni kembali bangkit, melawan pemberontakan, dan saat itulah pasukannya dikenal sebagai Pasukan Rimba. Bulan Ramadan 58, bantuan datang dari Batalion Brawijaya yang dipimpin Kapten Ajub Zainal, dan juga Batalion dari Hasanuddin dipimpin oleh Kapten Viola Isa. Nah saat itulah, Wartaboni kembali berhasil merebut Guruntalo, memperdekakannya dari PRRI Permesta. Setelah pemberontaan PRRI Permesta selesai, Wartaboni didaulat kembali menjadi residen Sulawesi Utara di Guruntalo. Lalu sempat menjadi anggota DPRGR. Ketika dia berusila 58, sudah menjadi seorang kakek, apakah dia berhenti? Ternyata saat itulah terjadi pemberontaan komunis, dan Wartaboni kembali mengangkat bersenjata. Usia tua, usia lanjut, tidak menghalangi seorang Wartaboni. Seorang pejuang sejati, tiada berhenti untuk terus berjuang. Dan itulah yang dilakukan oleh Wartaboni, sehingga mendapat penghargaan diresmikan sebagai pahlawan nasional 2003 oleh pemerintah Indonesia. Untuk menghormatinya, dibuatlah patung di kota Guruntalo, patung Wartaboni. Dia layak mendapatkan penghargaan itu, karena dia seorang pejuang yang sampai akhir hidupnya berjuang bagi rakyatnya. Kenapa dia tidak berhenti berjuang? Karena Guruntalo itu adalah tanah kelahirannya yang dia cintai. Perjuangan itu darah dagingnya. Kalau sesuatu menjadi tujuan hidup Anda, Anda mencintai sungguh-sungguh, dan diyakini sebagai panggilan hidup, maka Anda tidak pernah akan berhenti memperjuangkannya. Banyak orang bertanya kepada saya, Pak Jarot, bagaimana mengawali sekolah Happy Holy Kid yang bisa 60 cabang lebih ini? Dan juga PT Happy Holy Kid yang memproduksi aneka produk dan media anak. Karena bagi saya, anak-anak itu tujuan hidup saya, itu panggilan saya. Ketika saya harus mengambil alih enam sekolahan TK dari sebuah lembaga, maka saya bukan berpikir bisnis, ini panggilan, ini tujuan hidup. Saya harus nomboki tiap bulan, saya korban, saya nyumbang tiap bulan, saya tidak berhenti berjuang. Kenapa? Itu panggilan hidup saya. Nah, setelah beberapa belas tahun kemudian, ternyata ini menjadi sebuah brand, sebuah merek, sebuah nama yang mendatangkan keuntungan, itu sebenarnya hanya dampak sampingan saja. Tapi saya tidak berhenti berjuang, berkarya untuk produk anak-anak, karena awalnya sebenarnya inilah tujuan hidup saya. Ini panggilan saya, saya cinta anak-anak. Demikian juga dengan Anda, kalau Anda mau berhasil, Anda mau sukses, temukan tujuan hidup Anda, cintai itu sungguh-sungguh, maka Anda tidak pernah akan berhenti memperjuangkannya dengan kegigian, dan pasti Anda akan mencapai keberhasilan. Dan bukan cuma berhasil, yang lebih penting lagi Anda bahagia. Itulah inspirasi kali ini mengenai Warta Boni. Salam dasyat, luar biasa. Terima kasih telah menonton!